yo hello guys jadi gue lagi ada di stasiun LRT Jatimul ya jadi sekarang jam 7.50an dan gue bakalan ke stasiun kereta cepat Halim jadi gue bakal naik dari sini itu sekitar 5 stasiun jadi sekitar 29 menit jadi langsung aja kita masuk ke stasiunnya nanti kita lihat harusnya bakalan rame karena ini masih jam sibuk masih jam tujuan jadi kita lihat aja langsung yo yo oke guys jadi akhirnya kita udah sampai di stasiun kereta cepat Halim jadi kita tinggal masuk aja ini ada tulisan pintu tiketnya harus lewat sini ya kita jalan aja guys biar sehat ini keren banget weh Terima kasih. 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 Koinnya tuh gak gerak-gerak gitu. Oke, jadi sekarang kita mau coba keliling-keliling dulu ke jalan-jalan. Yuk. Kita lihat kamar mandinya dimana nih. Oh ini kamar mandinya. Oh tinggal digeser aja. Yuk. Jadi disini ada toilet. Ini toiletnya pake shower ya. Jadi pake air. Ini keren banget sih. Soalnya gue paling gak suka yang ada airnya gitu. Jadi mungkin ini karena kereta versi Indonesia. Ini juga ada tisu toilet. Kalau tombol siramnya ini. Terus ini apa ya. Aku juga gak tau. Ini buat apa. Dan terakhir juga ada waste level. Yuk. 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 Yuk sekarang kita keluar lagi. Guys. Jadi ini ada tempat buat bagasinya gitu tuh. Jadi kalau kalian bawa koper bisa ditaruh di tengah-tengah sini. Ini keren banget sih interiornya asli. Kita udah mau sampai ke stasiun padalarang. Gila cepet banget asli. Padahal tadi masih di Halim. Udah mau dipadalarang aja. Sekarang keretanya udah sampai di stasiun padalarang. Banyak yang ngerekam please. Itu. Kita udah sampai stasiun padalarang. Kita masih satu lagi. Nanti kita turun di stasiun. Tegal luar. Habis itu lanjut. Kereta feeder ke stasiun Bandung. Oke udah mulai jalan lagi. Saya tuh lihat pada foto-foto. Keren 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 keren. Tuh kalian lihat guys. Ini sacet-sacet gitu. Cuman ini kecepatannya udah berkurang. Karena emang udah mau berhenti di stasiun berikutnya. Tapi ini beneran cepet banget. 40 menit yang lalu lah. Kita masih di stasiun Halim. Sekarang kita udah mau sampai. Di Tegal luar. Di Bandung. Ini beneran cepet banget. Mungkin kalau kalian yang udah peran. Yang udah pernah ikut. Ikut uji coba. Atau yang gratisnya. Kalian bakal ketagihan pengen naik lagi guys. Ini beneran cepet banget. Udah mau nyampe. Oke. Jadi sekarang kita nikmatin pemandangannya dulu aja. Guys jadi kita udah sampai. Di stasiun Tegal luar. Pas banget jam. Dan 9. Harusnya 9.31. Ini pasti. Jadi kita harus siap-siap keluar sekarang. Kita juga udah siap-siap keluar. Terus kalian ingin aja mau cari. Kita mau kita keluar. Udah sampai di stasiun. Tegal luar. Ini keretanya. Ini beneran cepet banget. Gila. Terus. Halus. Ini. Sejam ya. Sejam yang lalu kita masih di Halim. Sekarang kita udah di. Bandung di Tegal luar. Gila. Cepet banget. Halus. Nyaman. Terus. Bener-bener. Nggak ada goncangan ya. Asli enak buat disk kalian. Harus coba guys. Terus. 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 Kita nggak ada di stasiun. Tegal luar. Cuma ada di stasiun. Pada Larang. Pada Larang. Aduh gue bingung nih. Soalnya gue udah sempet beli cat buat ke Bekasinya. Dari stasiun Bandung. Jadi nggak tau nih gimana gue ke Bandung ya. Mungkin gue bakalan katain bisa naik Damri. Tapi nggak tau. Nanti kita lihat ya. Ini ada petugas-petugas cinanya nggak tau. Ini keretanya. Ini guys ujungnya kayak gini nih. Oh di depan juga ada kursi penumpangnya. Ini masih missnya orang mana ya. Ajar keren. Dan kita lihat ya tau. Kita katakan kusuraaaa lah. selamat menikmati oke jadi kita tadi naik bus damri tiketnya murah cuman 10.000 ke stasiun gede bagi dari stasiun kereta cepat halim dia abis ini dari stasiun gede bagi gue bakal naik kereta lokal ke stasiun bandung itu juga cuman 5.000 jadi total dari stasiun kereta cepat halim ke stasiun bandung cuman 15.000 oke kayaknya videonya sampai sini aja thank you buat yang udah nonton sampai akhir jangan lupa like komen subscribe oke guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati